Majelis Hakim menolak eksepsi mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Paul T.D. Minahasa, yang didakwa memperjual belikan narkotika jenis sabung seberat 5 kg di Bukit Tinggi Sumatera. Di Bukit Tinggi. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN, Sheha Al-Hadar, langsung dari PN Jakarta Barat. Sheha, bagaimana jalannya sidang hari ini? Dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim memutuskan menolak eksepsi T.D. Minahasa? Selamat siang Eva, saat ini memang sidang untuk terdakwa T.D. Minahasa memang sudah selesai. Sidang tadi dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan selesai pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan Majelis Hakim menolak sepenuhnya eksepsi yang diberikan oleh terdakwa T.D. Minahasa ini sendiri. Sebelumnya T.D. Minahasa memang sudah memberikan eksepsinya pada tanggal 2 Februari yang lalu, yang dimana ia menilai bahwa dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim itu tidak rinci. Jaksa Penuntut Umum masih belum bisa memberikan rincian terhadap dakwaan yang ia berikan. Dan kemudian eksepsi ini ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta untuk Majelis Hakim untuk menolak eksepsi yang diberikan oleh T.D. Minahasa. Dan akhirnya alasan mengapa Majelis Hakim menolak eksepsi dari T.D. Minahasa ini sendiri merupakan karena memang Majelis Hakim menilai bahwa surat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sudah rinci dan sudah memberikan fakta-fakta yang dapat melanjutkan ke persidangan. Nah selain itu juga tadi memang kuasa hukum dari T.D. Minahasa sudah merespon akan adanya penolakan eksepsi ini dan pihak kuasa hukum mengatakan bahwa mereka mengerti bahwa Majelis Hakim harus menolak eksepsi yang diberikan oleh T.D. Minahasa karena ini merupakan sebuah kasus yang kontroversial begitu yang dimana apabila Majelis Hakim menerima eksepsi yang diberikan oleh T.D. Minahasa maka ini akan menimbulkan pro kontra di masyarakat mengingat kasus ini merupakan kasus narkotika yang melibatkan petinggi-petinggi Polri Nah sebelumnya T.D. Minahasa ini memang ditangkap akibat dugaan perjual belikan sabu seberat 5 kg dari hasil sitaan Polres Bukit Tinggi yang sebelumnya dimana T.D. Minahasa ini sendiri ditangkap bersama rekannya yaitu Kapolres Bukit Tinggi, Dodi begitu yang dimana tadinya Polres Bukit Tinggi ini berhasil mengamankan barang sitaan berupa sabu sebesar 41,387 gram dan kemudian T.D. Minahasa memerintahkan Dodi untuk membulatkan angka ini menjadi 41,4 Nah kemudian T.D. Minahasa juga meminta Dodi untuk mengambil barang bukti ini dan menggantinya menjadi tawas sebesar 5 kg dan kemudian menjualnya dengan harga 400 juta per 1 kg Nah ini juga merupakan poin yang dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum T.D. Minahasa karena pihak kuasa hukum mengatakan apabila memang sabu-sabu ini telah dijual oleh T.D. Minahasa maka belum ada perincian akan siapakah yang membeli maupun dimanakah kasus penjualan sabu ini dilakukan oleh pihak T.D. Minahasa T.D. Minahasa masih yakin untuk dapat membebaskan T.D. Minahasa dari segala tuntutan Nah untuk dari kasus pemperjual belikan sabu ini sendiri T.D. Minahasa didakwa dengan pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang UU narkotika Setelah sidang ini selesai tadi pukul 10 majelis hakim juga memutuskan bahwa agenda persidangan selanjutnya akan dilakukan hari Senin tanggal 13 Februari mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi Tadi majelis hakim telah mengatakan bahwa sudah ada 30 nama yang diberikan jaksa penuntut umum kepada mereka yang nantinya akan diperiksa sebagai saksi Namun mengingat waktu pemeriksaan ini hanya terbatas selama 3 bulan begitu sehingga majelis hakim meminta jaksa penuntut umum untuk mensortir kembali nama-nama saksi ini yang kemudian nantinya akan dihadirkan di ruang persidangan Dan tadi jaksa penuntut umum juga sudah mengatakan bahwa saksi-saksi ini merupakan saksi-saksi yang menangkap T.D. Minahasa dan juga merupakan ada di wilayah Sumatera Barat Sampai saat ini itu yang dapat kami sampaikan Eva kembalikan dari studio Terima kasih Syekhal Hadar untuk informasi Anda